Bu Mardi salah satu ibu rumah tangga yang juga penjual nasi di pasar genting Surabaya ini merasakan sudah lebih dari sepekan ini harga sebagian sembilan bahan pokok terus mengalami kenaikan harga sebagai ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampak kenaikan bahan pangan seperti halnya beras, telur, ayam potong tentunya Mardi tidak habis fikir dan hanya bisa pasrah dan berharap harga komoditas pangan khususnya sembako segera turun Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan kenaikan beberapa komoditas pangan berpotensi terjadi inflasi jika tidak segera ditangani Kenaikan beberapa komoditas pangan menurutnya tidak lepas dari adanya dampak fenomena El Nino di mana dampaknya sebagian wilayah mengalami kekeringan Meski begitu Kadin Jatim berharap dampak El Nino yang mengakibatkan sebagian produk pertanian menurun dan mengakibatkan kenaikan harga harus segera ditanggapi oleh pemerintah secara cepat Salah satunya segera melakukan operasi pasar ataupun pasar murah Memang mulai bulan Agustus itu ada badai yang kekeringan Ini sampai cukup lama, musim kering cukup lama dan memang panas Nah ini harus diantisipasi sama pemerintah terkait dengan kalau ngomong tanaman ya air harus disiapkan Pemerintah pasti sudah mengantisipasi dengan model operasi pasar Ini pasti sudah mengantisipasi Kenapa pemerintah cepat akan mengantisipasi ini Karena khawatir infrasi naik Nah ini pasti pemerintah sangat cepat untuk mengantisipasi khususnya Jalatim Sementara salah satu penjual sembako haja asak yang berjualan di pasar genting Surabaya menjelaskan harga beras naik cukup signifikan dan sudah terjadi sebekan terakhir Jika biasanya satu sak beras 25 kg berkisar Rp270.000 Dan saat ini naik menjadi Rp300.000 lebih Normal itu beras biasanya berapa per kilo? Kalau normal itu satu kilo dulu Rp11.000 Kalau normal Kalau sekarang? Kalau sekarang itu yang sebelah menjadi Rp13.000 Rp13.000 per kilonya ya? Rp13.000 per kilo Saya nggak ambil banyak Pak Ambil satu sak, dua sak gitu aja Sekarang? Iya uang itu lupa bikin gini-gini Terlalu mahal ya? Terlalu mahal Pak Dari kota Surabaya, Akbar ATV melaporkan Terlalu mahal ya? Terlalu mahal ya?